Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya Samsi Channel pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait AKGTK ya bagaimana caranya untuk guru mendaftar AKGTK asesmen kompetensi guru dan tenaga pemidikan di Simpatika yang pendaftarannya secara langsung di akun masing-masing di Simpatika namun sebelumnya bapak ibu bagi yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu atau loncengnya jangan lupa dan like jangan lupa bapak ibu jempolnya dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita melalui berbagai media sosial yang bapak ibu miliki terima kasih langsung saja bapak ibu seperti biasa untuk mendaftar AKGTK ini langsung masuk ke portalnya simpatika.gemenak.go.id kemudian login bapak ibu di kanan atas kemudian langsung login PTK ya loginnya adalah login PTK kemudian masuk dengan username dan password PTK yang dimaksudnya yang akan mendaftar sesuai dengan isi surat ya bahwa surat edaranya bahwa guru yang memenuhi syarat adalah guru mapel tertentu dan syaratnya juga tertentu ya setelah masuk silahkan bapak ibu langsung cari menu AKG ya ini belum diganti namanya ternyata ini sekarang sudah waktunya pendapatan disini menunya masih AKG bapak ibu di sebelah bawah ya ada menu AKG nah tampilannya seperti ini bapak ibu nah ini pendaftaran talent pemilihan kompetensi guru AKG setelah dibuka nah ini ada menu daftar ini bagi yang belum mengikuti dan memenuhi syarat ini tampilannya seperti ini bapak ibu tapi bagi yang sudah mengikuti tahun kemarin tampilannya berbeda ya saya ambilkan lihat-lihatkan oh nah ini akun guru yang kemarin sudah melaksanakan assessment ya tahun kemarin sudah melaksanakan assessment tampilannya sudah seperti ini ya sudah bisa cetak surat hasilnya ya kemudian guru yang belum memenuhi syarat ya kita masuk ke akun guru yang belum memenuhi syarat langsung memenuhi syarat berarti dia bukan GTK sasaran ya nah bagi yang tidak memenuhi syarat tampilannya seperti ini Hai verbal nrg segi jasa S1 sudah kemudian pot mata pelajarannya ini yang tidak sesuai karena dia tidak maaf mengampu mata pelajaran yang dikejikan ya sesuai dengan surat edaranya dan NPK ini sudah tapi saat ini tidak memenuhi syarat karena dia di bukan pengampu mapel yang disyaratkan di demikian Bapak Ibu ada tiga kategori bukan masuk sasaran assessment ini sudah assessment tahun kemarin nah ini tampilan bagi guru yang menjadi sasaran tahun ini ya silahkan untuk daftar langsung saja klik daftar kemudian pilih mapelnya otomatis disini sudah ada Bapak Ibu setelah itu pilih tempat ya silahkan pilih tempat yang terdekat setelah selesai klik simpan ya klik simpan maka akan bisa dicetak bukti pendaftaran Bapak Ibu tinggal menunggu waktu untuk mencetak kartunya ya nanti akan ada bukti pendaftarannya jadi demikian Bapak Ibu langkah untuk mendaftar assessment kompresi guru dan tenaga kepentingan di tahun 2020 semoga bermanfaat jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya terima kasih sampai ketemu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati